Saudara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Kepulauan Riau, Censuilan merehab 461 rumah di Karimun dengan anggaran 9 miliar rupiah. Anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Kepulauan Riau, Censuilan merehab 461 rumah tidak layak kuni di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Bantuan Rehab Rumah tersebut merupakan aspirasi Censuilan yang dikerjakan dan diberikan oleh Kementerian PUPR melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dengan anggaran sebesar 9 miliar rupiah, di mana setiap rumah diberi bantuan rehab rumah dengan biaya 20 juta per rumah. Censuilan mengatakan, bantuan rehab rumah ini merupakan upaya dirinya untuk mewujudkan rumah layak kuni bagi masyarakat kurang mampu di daerah pemilihannya. Kempus ini adalah program dari Kementerian Perumahan. Saya sebagai anggota komisi 5 dan DPR RI DPR RI DPR RI DPR RI DPR RI DPR RI DPR RIrå DPR RI DPR RI KEPulauan Riau, Cemasuk重要 newspaper bar… Di Karimun sendiri ada 461,- kalau di Pulau Burung mungkin sekitar 200-an lebih. Jadi program ini adalah bantuan perumahan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, yang tidak layak rumahnya, berupa 20 juta, dengan uang tukang 2 juta setengah, sisanya materiak. Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Mario berterima kasih kepada Censuilan karena sudah mewujudkan mimpinya untuk memiliki rumah layak huni. Mario juga merasa bersyukur karena impiannya memiliki hunian layak huni tersebut telah terwujud. Censuilan menambahkan ada sebanyak 1.700 rumah di Kepulauan Riau yang sudah direhab pada tahun 2021. Ferdino melaporkan dari Karimun.